Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahillazidja'alil indonesia daulatan mustaqilah Bi anwail adatil muhtalifah Walidhalika au jama'ainal uhuwa Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alladhi la nabi ba'dah Dewan juri yang saya ta'zimi Sahabat ikadi tipi yang saya cintai Pada momentum yang indah dan berbahagia ini Ijinkanlah saya solehudin dari Bogor Jawa Barat Untuk menyampaikan materi Dengan musuh tema Makna hari pahlawan Berbicara mengenai pahlawan Pahlawan merupakan seseorang yang mengorbankan harta dan jiwanya Untuk kemerdekaan bangsa negara Republik Indonesia Dari para tangan hegemoni penjajah Sebut saja Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Jenderal Sudirman dan masih banyak pahlawan lainnya Mereka adalah sosok-sosok yang memiliki integritas Pantang menyerah Loyalitas terhadap bangsa Berani menegakkan kebenaran dan membasmi kebatilan Menjiwai spirit nasionalisme Dan berjuang hingga darah penghabisan Demi memerdekakan negara ini Dari hegemoni para penjajah Allah subhanahu wa ta'ala pernah menginformasikan dalam Quran surat At-Tawbah ayat 20 Terkait makna pahlawan A'udhu billahi minasyaitanirrojim Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabiillahi bi amwalihim wa angkusihim A'adamu darajatan ingdallahi wa udaikahumul fa'idud Dalam tafsir al-musbah karangan Muhammad Prof. Dr. Puraishihab Beliau pernah menyatakan bahwasannya orang-orang yang percaya kepada keesaan Allah Yang berhidrah dari negeri kapir menuju negeri Islam Yang mengorbankan harta dan jiwanya Adalah lebih tinggi derajatnya dihadapan Allah Daripada orang-orang yang tidak melakukan seperti itu Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan pahala dan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka jasa-jasa para pahlawan baik yang telah dinobatkan sebagai pahlawan nasional ataupun yang belum Tidak boleh dilupakan jasa-jasanya oleh bangsa ini Insinyur Soekarno pernah berkata A great nation is a nation that respects the service of its heroes Yang artinya bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan jasa para pahlawannya Keberadaan para pahlawan merupakan historis perjalanan bangsa ini yang tidak boleh dilupakan dan dinafikan Mesti bangsa ini telah merdeka dari hegemoni para penjajah Akan tetapi nilai-nilai kepahlawanan patut diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari Supaya bangsa kita memiliki pola pikir yang maju dan cemerlang Dewan juri yang saya ta'adzimi Sahabat IKAD TV Pemirsa dimanapun anda berada Pesan yang dapat disampaikan dalam video ini Kita sebagai pemuda yang masih memiliki otak yang semerlang Mata masih tajam untuk memandang Tangan masih kuat untuk mengopal Dan kaki masih kuat untuk menopang Merupakan sebuah kesempatan bagi kita Untuk terus senantiasa berbuat kebaikan Demi kemajuan suatu bangsa Dan kita bisa menjadi pahlawan baik untuk negara, bangsa, serta agama Dewan juri yang saya ta'adzimi Sahabat IKAD TV Pemirsa dimanapun anda berada Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kealfaan Jangan lupa like, komen, dan share Akhir kata Hidup sendirian tanpa kekasih Cukup sekian Terima kasih Wallahul mu'afiq ila aku wa mit tarik Summa assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh